Intro Saat ini berada di Desa Bangun Pupak, Kecamatan Lomba Surik Meranti. Banyaknya pengaduan-pengaduan masyarakat masuk ke melintang pos maupun banyaknya pengaduan-pengaduan yang ditujukan kepada Pembangunan yang dikelopori oleh Kepala Desa Bangun Pupak. Maka kami secara langsung minggu siang 26 April 2020 langsung menuju lokasi untuk melihat secara benar dan secara jelas apa yang disampaikan oleh ataupun yang dinaporkan oleh masyarakat apakah benar atau tidak. Ternyata setelah kami langsung melihat ke lapangan, semua yang disampaikan oleh masyarakat sangat bertolak belakang. Mulai dari simpang jalan menuju jembatan yang dibangun pada tahun anggaran 2019 sampai ke jembatan. Dulunya anggaran PNPM, apa yang ada di dalam PNPM sebelum dana desa ada, hampir sama kualitasnya maupun lebar jalannya, lebar rawat betonnya maupun pembangunannya hampir sama. Sehingga kami memutuskan bahwasannya apa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun yang dilaporkan oleh masyarakat adalah akibat ketidaksenangannya terhadap Kepala Desa. Hanya beberapa orang di desa bangun purwa yang melakukan protes untuk menjatuhkan citra Kepala Desa. Karena apa yang diakibat itu ternyata bohong. Ayo kita tonton videonya secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!